Hai nih guys ini itu penampakan setelah jadi ya tuh kayak gini ya Nah jika kalian suka pedas banget kalian bisa tambahin saus ya biar rasanya lebih mantap gitu kan kebetulan aku nggak punya jadi seadanya bumbunya aja gitu ya no Hai kayak gitu Halo teman-teman selamat siang semuanya ketemu lagi dengan aku Deniz Bormosa dan di video kali ini aku itu mau meng-review ya atau mau nyobain boci alias baso aci gitu kan tapi sebelumnya saya mau curah dulu ya guys sebentar ya kemarin kan pas aku makan mie Malaysia yang hitam itu ya alias mie setan itu ada yang komen katanya itu kan kolab dong mie samyang sama mie Malaysia gitu ya jujur aku itu nggak sanggup banget kalau harus nyampurin mie samyang sama mie Malaysia itu loh guys kenapa karena rasanya itu bener-bener mie Malaysianya aja itu rasanya buat aku pedes banget gitu kan ya bener-bener ya Allah gimana gitu kan jadi jujur kalau harus ngulabin ya atau nyampurin mie samyang sama mie Malaysia jujur aku nggak sanggup gitu kan karena pedes banget menurut aku ya gitu kan dulu sih aku itu ya apa sering banget ya makan makanan yang pedes banget bahkan sampai ibuku sering bilang ya jangan makan terlalu banyak pedes gitu kan nanti lambungnya atau perut kamu itu bermasalah gitu kan tapi karena usia yang masih remaja kan tentunya itu kuatlah dengan mengabaikan apa kata orang tua tapi sekarang usiaku sudah kadaluarsa jadi kayaknya itu nggak sanggup untuk makan yang gitu ya yang terlalu pedes banget gitu kan dan hari ini ceritanya mau nyobain bakso aci gini guys ya harganya harganya itu sangat standar banget ya 99 NT dan aku beli ini di bikin Hai piramid Teichung ya lantai dua gitu kan ya di sana itu banyak banget apa namanya makanan-makanan atau jajanan-jajanan Indonesia ya Vietnam sama Filipin pokoknya semuanya tuh ada gitu kan ya tapi kalau untuk kayak kayak gini karena banyak banget pecintanya jadi kadang itu kosong guys ya jadi harus sabar nyarinya dan kebetulan kemarin itu aku waktu hari Minggu adanya adanya juga enggak banyak ya karena aku nyampe disitu jam 7 malam gitu kan jadi ada berapa ya satu ya aku beli karena sendiri penasaran gitu kan ya rasanya gimana karena banyak sekali temen-temen aku bilang katanya enak jadi aku itu mau nyobain gitu guys ya dan disini juga di belakang ada cara penyajiannya guys ya tuh disini tuh Nuh ada cara-caranya untuk nerebusnya nerebusnya gitu kan ya dan Oke kita buka isinya ya di dalam itu ada apa aja ya guys dalamnya adanya ini aja guys kayak gini ya kita buka dulu nah untuk ini serbuk apa ya kayaknya ini ini kayak semacam bawang itu ya nih dan ini tuh minyaknya ya guys nah dan ini Hai apa penyedap rasa ya dan ini cabe bubuknya guys tuh jadi ini ada empat bungkus ya tuh guys dan oke kita lihat lagi dalamnya ini pilu sukro ya tuh pilu sukro dan ada juga Hai jeruk ya jeruk purut gitu kan ya Nah kalau di Indramayu bisa disebutnya itu jeruk pecak ya sama ikan sama apa itu enak baunya itu sedap banget wangi jeruk purut nah di dalamnya ada lagi guys nih apa namanya Acik ya nih mungkin ini yang dibilang bocinya ya bakso acik gitu ya oke di dalamnya juga ada lagi guys beberapa ya ada apa namanya tahu sama Hai ini kayak semacam cipengnya cipengnya Oke kita langsung aja kita di rebus dulu ya Nah setelah kayaknya kira-kira agak matang gitu ya kita masukin yang namanya tahu sama apa namanya cipengnya guys ya kita masukin kayak gini ya tuh masukin biar nantinya apa cipengnya itu basah tahunya basah gitu kan karena ini kan kering gitu kan kalau dimakan kering itu nggak enak kan ini tuh nggak usah terlalu lama ya karena ini itu udah matang sebenarnya gitu kan mau guys ya 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 nah kayaknya udah kelihatan matem nih yuk kita angkat dulu ya guys ayo guys sekarang kita icip-icip dulu ya gimana rasanya tapi sebelum makan kita doa dulu ya nah nih rasanya sih kayak menggoda gitu kan guys nah ini tuh pilus sukro ya neng kacang ato nih kuahnya untuk kuah terserah kalian ya sukanya seperti seberapa banyak gitu kan ya itu jeruk purutnya terasa banget dan untuk rasa penyedapnya itu terasa ya gitu kalau menurut aku Hai sedanglah enggak terlalu pedes banget karena tadi temen aku bilang udah nyobain kan katanya pedes banget tapi untuk aku sih kayaknya ya sedang lah gitu kan enggak terlalu pedes dan ini bakso acinya ya begitulah rasanya bakso aci itu gimana gitu kan dalamnya enggak ada apa-apa dan ini tahu ya tahunya di dalamnya tuh cuman ada sedikit aksi gitu ya jadi man rasanya tuh rasa tahunya tuh masih terasa kerennya gerenya ya gerenya terasa enak gitu kan tahu geringnya tuh masih terasalah gitu dan ini cipengnya ya guys nah hai 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 hahaha rasanya cukup lumayan tapi kalau kalian pengen lebih enak lagi ya kalian bisa tambahin saus sendiri ya gitu kan karena aku enggak punya terus menurut aku segini mah udah terasa pedes ya kenapa karena di dalamnya kan tahu sendiri ada capi buknya guys dan kebetulan banget ini aku lagi pada keluar jadi aku bisa icip-icipnya terserah gitu karena kalau beliau ada di sini sih jujur aku tuh nggak boleh ngomong terlalu keras ataupun teleponan gitu nggak suka denger suara risik-risik gitu kan ini boleh coba malasannya tuh nggak terlalu pedes banget ya misalnya kemarin aku nyobain ini temen itu rasanya bener-bener bener-bener tapi aku gak peduli kalo awalnya selamat menikmati oh ya guys saya usahin terima kasih banyak udah nemenin aku dan alhamdulillah udah habis guys ya ini tinggal kuahnya doang oke sampai disini kita jumpa ke video berikutnya ya bye bye